melihat kulit yang putih mulus ini lalu bodi yang seksi punya bodi dan kecantikan ini pasti para sugar daddy tidak usah diundang juga datang paman ini setelah ke kamar dia untuk berantem dia perlahan melihat uang satu persatu jatuh ke tempat tidur melihat wajah tanapa emosi dia bisa tahu sudah terbiasa bagi dia karena dia di bidang ini sudah tiga tahun nama gadis ini rio ozawa jangan melihat dia seperti itu tapi sebenarnya dia baru SMA 17 tahun hari itu dia melihat teman dibuli dia ingin selamatkan teman-teman berpikir dia ada niat baik tidak semua itu karena diatur sama dia tujuan adalah ajak teman ke jalan yang buruk pertama pura-pura baik menjadi teman gadis itu ajak teman berjalan dan mencoba yang teman tidak pernah tahu lalu ajak dia ke toko barang berharga untuk shopping dengan baik hati beri hadiah padanya gadis ini adalah siswa dari keluarga miskin bagaimana bisa menahan diri melihat grup rio habisin uang seperti itu dia sangat mengagumi mendengar mereka mereka mengatakan punuya job samping berhasilkan banyak uang dia juga penasaran rio bawa teman ke rumah yang diberi sugar daddy teman sangat bahagia setelah melihat rumah ini waktu sudah tiba grup rio juga tidak diam lagi mereka ceritakan kerjaan mereka teman awalnya sangat bersemangat setelah tahu jual diri wajah dia langsung berubah dia ingin menolak mereka melihat itu rio langsung pura-pura baik dan bilang jika dia tidak mau ikuti mereka tidak apa-apa karena dia masih bersih dan tubuh mereka sudah kotor hanya berharap mereka masih bisa menjadi teman baik bagi orang yang sering dibully oleh teman dia sangat ingin dekat teman baru biar dia tidak disiksa lagi tidak punya teman buat main bersama tambah berapa hari ini dia main sama grup rio sangat bahagia akhirnya seperti rio tebak dia setuju ke grup mereka dia mulai di jalan jual diri dan seperti itu grup nakal telah jadi di sekolah mereka seperti siswa lain mudah dan cantik keluar mereka kerja di klub bar karena mereka menghasilkan banyak uang jadi hidup mereka tenggelam kedalam makan dan main tapi rio baru 17 tahun bagaimana dia bisa kerja selama itu kenapa dia ingin teman ikuti seperti dia ternayta saat dia 14 tahun karena terlalu cantik dia telah diperkosa membuat dia hamil dari saat itu dia melangkah ke jalan ini dan dia hanya berteman sama orang yang dia bisa memanfaatkan mencari gadis muda masuk ke grup dia dia akan mendapatkan fee yang cukup tinggi ini adalah alasan sebenarnya tapi suatu pria muncul membuat rio kesentuh hati hari itu mereka mendapatkan banyak foto punya satu pria nama pria itu adalah kouki ozawa kouki dan rio ada nama keluarga yang sama ozawa jadi toko salah kekirim ke alamat dia dan rio melihat foto-foto ini dalam hati berpikir ternyata adalah dia dia sudah bertemu pria ini dua kali pertama kali adalah saat 14 tahun dia ditarik ke rumah sama sakit sama ibu untuk abortus walaupun hanya lewat sebentar tapi dia masih ingat muka pria itu yang kedua kali adalah saat dia bekerja melihat dia disemprot air ke muka oleh gadis lain dia langsung senyum saat dia kerja dia tidak lupa untuk melihat sekali lagi karena di tas ada cara untuk hubungi pria itu rio berpikir kemungkinan ini adalah tadir dia memutuskan untuk bertemu dengan pria yang membuat dia jatuh cinta ini apakah cinta akan tumbuh diantara seorang pelacur dan pria seperti orang ini kau sangat lucu gadis dan pria gemuk ini bersiap untuk transaksi tapi dia mendapat telepon gadis itu langsung berhenti kaki sangat bagus pria itu tanya ada apa gadis ini bilang dia harus pergi pria ini berpikir gadis ini takut jadi perlahan omong kamu takut tidak apa-apa aku akan baik sama kamu maaf aku harus pulang sekarang lalu tinggalkan pria gemuk itu rio langsung mencari taksi apa yang membuat dia tinggalkan kerjaan ini harus kesana ternyata bertemu pria yang membuat dia kesentuh ke hati dari waktu mereka bertemu koki pingsan di depan dia setelah dibawa ke rumah sakit rio berpikir mereka tidak akan bertemu lagi tidak menyangka koki kontak dia walaupun hanya ingin terima kasih padanya tapi tidak dia tahu kenapa dia berjalan ke depan koki ini adalah adegan punya gadis yang pertama kali jatuh cinta orang lain walaupun tubuh dia sudah punya pengalaman dalam tiga tahun tapi bahas soal cinta ini adalah pertama kali dia jatuh cinta dengan orang lain cerita siswa SMA jatuh cinta dengan guru mulai dari saat itu hem ini rio langsung minta tolong koki ajarin dia belajar pria ini ingin menolak tapi tidak dia bisa menahan dengan gadis yang suka manja ini jadi dia hanya bisa setuju dengan melihat orang sedang fokus punya koki rio terpesona dengannya malam rio akan cari koki membuat koki tidak tahu harus melakukan apa dia adalah orang cabul suka ikuti orang lain tapi dia tidak peduli dengan bangga dia mengatakan kau melihat ada orang cabul yang lucu seperti aku orang di jalan langsung melihat dia kedua makan bersama rio ingin menjadi pacarnya dan bilang dia sudah dewasa bukan anak kecil lagi ia ampun hampir ungkapkan kerjaan dia pada koki tadi kau ingin melakukan itu kan bukan di tempat basrio membuat berjanjian sama koki jika dia berhasil dapat poin tinggi mereka akan berkencan tidak bisa omong apa koki hanya bisa setuju dengannya menunggu bas dia tidak bisa diam dia tidak malu dan terus teriak sama koki guru aku sayang guru membuat semua orang melihat ke arah dia tindakan ini membuat dia sangat malu tidak tahu harus bersembuhi dimana dan kau lihat rio ini adalah seorang gadis yang sedang jatuh cinta hari ini waktu para gadis bekerja tapi sekarang rio tidak bangun teman tanya dia kenapa rio minta maaf sama mereka dia tidak mau membuat kesalahan sama koki jadi dia memutuskan untuk tidak lanjutin pekerjaan ini lagi dia yang ajak orang lain sekarang dia yang mundur duluan dia merasa sangat bersalah sama teman untungnya teman setuju dengan dia biar bisa berkencan rio fokus belajar tidak hanya fokus untuk belajar dan dia ke tempat ini ambil buku asteris dulu tidak pernah sama sekali asteris di jalan juga belajar bahkan sedang mandi dia juga belajar usahanya dibuktikan oleh surga sayangnya selesai ujian dia kurang satu poin dia berpikir tidak punya kesempatan untuk berkencan dengan koki tapi setelah koki melihatnya ternyata karena ujian salah dan jawaban dia sudah benar jadi jawaban dia benar pertanyaan ini koki juga berkencan dengan rio rio sangat bahagia hari pertama dia denagen gaun berwarna merah mudah tambah sepatu hak tinggi koki pertama kali berkencan tidak tahu harus kemana rio bilang tidak penting terserah dia mau kemana tapi rio tidak tahu koki bawa dia keruntuhan kuno rio tidak suka tapi koki senang sudah cukup bagi dia setelah mereka sering berkencan rio bosan di perpustakaan jadi dia mulai membuat masalah guru guru suka aku tidak suka aku gak rio bosan sampai ketiduran tiba-tiba ada barang lempar ke badan dia koki panggil dia kesana rio belum sadar kedepan koki lalu ini adalah seorang gadis punya pengalaman di bidang malam selama tiga tahun sekarang karena ciuman ini jadi dia sangat semangat sepertinya ini adalah berbedaan banding punya cinta dan tidak punya cinta ciuman ini membuktikan koki suka rio dari waktu itu mereka sering berkencan seperti pasangan lain tapi koki tidak mau lebih dari sekarang tapi hal yang indah tidak terlalu lama hari itu rio melihat barang aneh di rumah koki di situ menulis tapi bukan seperti buku harian dia tanya koki tapi koki tidak mau jawab hai aku kesana ya tidak ih hari itu koki ganti nomor menjadi sembilan angka yang dia tidak mau kasih tahu rio apa artinya di kelas koki sedang fokus ajarin para siswa tiba-tiba dia berhenti karena dia lupa dia tidak sedang omong apa untungnya dia buka buku dan ingat lagi jika bukan guru tiba-tiba lupa pasti sangat malu ternyata tiga tahun lalu koki dapat kabar dia sakit kanker kemampuan medis zaman itu belum bisa bantu dokter kasih tahu dia hanya bisa hidup tiga tahun lagi jadi angka di rumah itu adalah tanggal tiap hari ini adalah waktu sisa punya dia melihat rio sangat lucu dan cantik di samping koki tidak bisa menahan dan peluk rio dari belakang dia tahu waktu tidak banyak lagi walaupun dalam hati tidak mau tapi dia tidak mau kasih tahu rio soal ini dia ada keputusan sendiri besok dia berubah sifat hadap rio tidak izinkan rio masuk ke dalam rumah rio berpikir dia membuat kesalahan apa dia berdiri di depan gerbang dan minta maaf dan saat ini penyakit koki dikambul lagi walaupun sakit dia tidak mau omong ketika rio masuk ke dalam tempat tinggal koki ternyata dia sudah pindah koki pergi tidak omong apa membuat rio hancur untungnya sahabat bantu dia untuk temukan koki kali ini rio cerita semua untuk koki termasuk soal dia menjadi cewek malam dia bilang padanya dia sudah berubah ungkapkan isi hati tapi koki tidak mau menahan dia dia berpikir titka perlu tanya alasan karena koki tidak omong apa karena itu dia memutuskan untuk pergi ketika dia dia berbalik melihat ke arah koki dia melihat koki sudpingsan dalam rumah sakit rio ambil identitas saudara koki dokter kasih tahu penyakit dia sudah parah jadi waktu dia tidak banyak lagi jika sekarang dia tidak operasi kemungkinan dia masih hidup jadi rio harus beri keputusan sekarang setelah dia tahu koki karena sakit jadi tinggalkan dia dia tidak merasa sedih lagi sering bercanda koki dan suruh dia harus operasi tapi koki tahu operasi kali ini jika berhasil dia akan hilang semua keingatan dia tidak mau melupakan rio tapi rio berjanji mereka akan bersama sekali lagi karena dia sangat pinter soal ini seperti mereka pertama kali bertemu suatu hari di tahun depan seorang gadis cantik dengan payung berwarna merah berjalan di sel kereta ketika sampai ke tempat ini payung di tangan sudah hilang lalu ada orang yang dia menunggu muncul pria itu melihat gadis ini sepertinya tidak mengenali dia dia ingin pergi gadis itu panggil dia tidak bawa payung boleh ikuti dia pria ini tidak menolak melihat payung warna merah sedang di dekat patung ini semua tindakan rio seperti pertama kali mereka bertemu setelah sampai ke tempat rio berterima kasih dengannya hem makasihnya melihat pria itu pergi rio berjalan dalam hujan sekarang air hujan dengan air mata campur di muka dia tapi tiba-tiba di atas kepala dia tidak hujan lagi rio berbalik dan melihat koki guru yang hilang keingatan sepertinya kali ini baru bertemu dia sudah jatuh cinta lagi